Intro Menjalani pekerjaan sebagai penambang merupakan mata pencaharian yang dilakukan warga desa Ijrengeh di Aceh Jaya. Mereka biasa menghabiskan waktu seharian penuh di dalam tanah demi merauk butiran emas. Setelah ibu batuan dikali dan dikumpulkan, kami pun bergegas naik ke permukaan. Dengan melewati rintangan yang sama saat turun ke sini, saya pun bersusah payah untuk dapat memancat. Ini ada satu spot nih setelah tangga itu sebetulnya yang kita tuh harus meraba naik ke atas. Tinggi banget gitu, jadi harus benar-benar hati-hati. Saya minta tolong ini nih, di pegang abang. Bang tolong! Tolong bang! Lorong galian ini bukanlah bangunan permanen. Tak bisa terbayangkan jika sewaktu-waktu terowongan ini runtuh dan dapat menimbun kami semua di dalam. Jadi pas posisi naik, pijakan kaki kita tuh jaraknya jauh-jauh gitu. Jadi benar-benar harus kuat banget naik ke atas sambil pegangan satu tali ini. Saya gak kebayangin yang dilakukan sama mereka setiap hari. Tiba di permukaan, kami langsung bergegas membawa hasil menambang ke rumah warga. Lokasi menambang berada di permukitan Alu Pelekung. Sehingga kami harus turun ke pemukiman warga dengan melintasi medan curam. Jadi karena lokasi menambang itu ada di atas perbukitan. Sekarang kami harus membawa batu itu menuruni turunan yang sangat curam pakai motor dan jalannya benar-benar setapak tanah merah. Betul-betul perjuangan yang luar biasa. Dengan membawa dua karung hasil menambang yang setara bobot 80 kilogram, kami harus melintas di jalur seperti ini. Ini bisa dilihat ya, turunannya ini benar-benar menukik sekali. Terus ini bisa membuat motor nyangkut karena jalanannya benar-benar membuat motor ini... Beruntung, hari ini cuaca bersahabat. Jika kondisi turun hujan, tentu jalan seperti ini akan lumpuh, tak bisa dilintasi. Jika sekian kalinya, saya penumpangnya harus turun dulu dari motor karena memang sangat curam itu. Dan bobot yang dibawa di motor itu gerat. Satu karung itu bisa sekitar 40 kilo. Semangat hati ya, Bang. Usai menempuh jalan menurun kurang lebih 3 kilometer, kami pun tiba di rumah warga yang biasa dijadikan tempat para penambang pengolah pembatuan hasil penambang. Pertama-tama, batu harus dihaluskan dengan cara ditumbuk terlebih dulu. Setelah itu, jika sudah halus merata, baru dimasukkan ke dalam mesin penggilingan tradisional. Batu yang sudah ditumbuk itu dimasukkan ke dalam alat penggilingan seperti ini untuk nanti mengusahkan. Mana yang ampas, mana yang diolah lagi menjadi emas. Satu karung batu dengan bobot 40 kilogram itu, usai diolah biasanya hanya menghasilkan setengah mililiter emas. Bahkan, terkadang zong atau tak mengandung emas sama sekali. Hari ini, kami berhasil mendapat kandungan emas murni yang termasuk ke dalam kandungan mineral primer. Nah, ini setelah proses akhirnya dibakar, kurang lebih setengah mili emas yang didapat seperti ini. Sebuah rawa besar yang telah terbentuk seperti danau ini merupakan hasil dari luapan air sungai. Rawa ini terbentuk saat bencana banjir bandang puluhan tahun silam. Kini, rawa desa Ijrengeh dimanfaatkan warga untuk mencari ikan sebagai salah satu sumber penghasilan tambahan. Sekarang kami mau memasang jaring untuk menangkap ikan. Ini tuh di rawa-rawa yang mulanya gak seperti ini. Ini adalah luapan dari air sungai. Dalamnya sekitar 1 sampai 2 meter ya Pak ya. Sekarang jaringnya mau langsung dipasang dulu. Sampan sederhana ini menjadi satu-satunya modal warga untuk mencari ikan. Ketika naik ke atas sampan, kami harus ekstra menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Satu sampan seperti ini hanya bisa menahan bobot 4 orang saja. Kalau yang ini jaring yang sudah dipasang dari semalam. Wah, dapat ikannya nih banyak banget. Jaringnya ini panjangnya sekitar 15 meter. Sekarang kita mau lipat dulu kumpulin ikannya. Mengambil ikan mengenakan jaring sederhana ini biasanya bisa menghasilkan hanya 2 sampai 3 kilogram saja. Bukan ikan besar seperti di laut, melainkan hanya ikan tawar yang berukuran kecil. Ini kalau pakai jaring seperti ini biasanya dapat berapa ikan sih Bu? Sekali ngambil gitu? Enggak tentu, kadang ada, kadang enggak. Kadang dapat banyak, kadang dapat sikit. Oh gitu. Kadang gantung kan karena keadaannya rawak kayak gini, kadang nanti banjir, kadang terang gitu. Bu, kalau dapat ikan biasanya Ibu untuk dimasak apa dijual Bu? Masak, kalau ada lebih jual gitu. Dijualnya kemana sih? Di kede-kede gitu, ke orang ke rumah. Oh gitu. Ibu kira-kira penghasilannya dapat berapa dari menjual ikan ini? Enggak tentu, kadang kan kalau banyak dapat, dapat 20 ribu, kadang dapat 30 ribu. Minta ini alat nyaring, minta sampan untuk apa. Habis itu yang belinya maksudnya harus ke pasar, harus yang banyak dapat nyari sikit gitu. Kalau kan kami kayak mana ini, kita cari ikan dapatnya sikit, jalannya pakai apa gitu. Hmm, alatnya pun ini kurang, ya kan? Usai dari rawak, kami langsung menjual ikan hasil tangkapan dengan berkeliling rumah warga. Hari ini, Cut Anisah dan keluarganya hanya berhasil mendapat satu ikat ikan, yang setara 20 ribu rupiah. Sungguh memilukan, di tengah ragam potensi alam yang ada, namun taras kehidupan yang amat rendahlah, yang hingga kini bergulir di Aceh Jaya. Pak Kecik, jadi kalau di sini kepala desa disebutnya Kecik ya Pak ya? Iya, iya. Bapak, kenapa di Mare ini kosong gitu Pak, enggak ada penghuninya? Anak-anak kita itu perlu pendidikan di sini, makanya warga di sini anak-anaknya di Sabit. Makanya sekolah itu, di sini kan enggak ada rumah sekolah, rumah sakit, atau bagian kesehatan. Oke, artinya fasilitas pendidikan dan kesehatan tidak ada di sini. Pindah ke Sabit warganya karena untuk anak-anak bisa sekolah? Iya, iya. Untuk ada pendidikan. Sejak kapan Mare ini ditinggalkan oleh warganya Pak? Udah komplik kemarin tahun berapa tuh, udah lupa juga kan. Waktu komplik kami udah dipengusikan, rumah dibatah semua. Faktor apa Pak yang paling terasa banget untuk warga Mare, merasa kesulitan gitu kalau tinggal di Mare-nya ini sendiri? Kalau untuk jualan bahan-bahan kami keluar di sini, agak susah kali kami bawa. Kalau sekarang ini, gini-ginilah Kak, mohon perhatian dari bapak-bapak semua yang ada di Jakarta, ataupun di Kebupaten, Provinsi ya kan, tolong kami dibantu untuk bisa menetap di sini keluarga kita. Supaya ada pendidikan untuk jalan di jembatan ya kan. Kan kayak tadi, Kakak udah lihat tadi, kayak mana kita bawa keretanya, ada yang patah kayunya ya kan. Kadang-kadang kalau banjir susah kali, ada yang tinggal di sini kadang-kadang nggak makan. Tapi sebetulnya bapak, apalagi sebagai kepala desa gitu ya, sebagai warga Mare, ingin tinggal di Mare? Ingin, ingin sekali. Karena kami tanah-tanah milik kami di Mare ini. Karena di Sabi kami numpalk cari makannya sama orang.